UNRIVALET MEDISIN GOD SEASON 123 Bab 1231, Nasib Suge Kingsuan Kalian semua, semua masuk untuk kursi ini. Suge Kingsuan menampilkan kekuatan lalimnya dengan megah dan mengejar semua orang di dalam makam seperti menggembalakan bebek. Semua orang tak berdaya dan hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka meskipun menyadari bahaya dan memasuki makam. Suge Kingsuan memiliki pandangan mencemoh ketika dia berkata, banyak makhluk seperti semut juga memiliki delusi keagungan tentang mencapai dao, benar-benar kodok bermengejar daging angsa. Huhu, ada jutaan semut di dunia, yang tidak ingin mencapai dao dan menjadi abadi. Orang selalu bisa memikirkannya, patuahan berkata sambil tersenyum. Hanya setelah melihat semua orang menghilang dalam garis pandang mereka satu per satu, Suge Kingsuan dan rombongan masuk ke dalam. Tapi, saat Suge Kingsuan memasuki pesona, bel alarm berbunyi. Di depannya adalah dunia merah darah. Roh-roh marah yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, mencakar ke arah Suge Kingsuan. Roh-roh yang membenci ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka jauh lebih banyak daripada dia. Roh-roh yang marah di depan mereka ini tampaknya membentang hingga tak terbatas, sama sekali tidak dapat membunuh hasil akhir. Suge Kingsuan mendengus dingin, jari bencana yang mendalam tiba-tiba menyerang. Ledakan. Ribuan roh yang kesal langsung terhapus oleh jari ini. Namun, ribuan roh yang kesal ini hanyalah setetes air di lautan. Lubang ini segera dipenuhi oleh roh-roh kesal lainnya. Kembalikan hidupku. Aku ingin kamu mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Roh-roh sebal ini sepertinya memiliki kebencian yang mendalam dengan Suge Kingsuan, semua berteriak ketika mereka tiba dengan lolongan. Huh, banyak hal yang sembrono. Apakah roh-roh yang kesal juga ingin menjebak kursi ini? Petik 2. Suge Kingsuan mendengus dingin. Aura mengerikan melonjak ke langit. Brahma bela diri sejati. Dengan Suge Kingsuan sebagai pusatnya, layar cahaya biru pucat terbentuk dalam radius seratus kaki. Saat roh-roh jengkel ini memasuki radius seratus kaki ini, mereka segera ditumbuk dan berubah menjadi abu. Namun, mereka masih bergegas menuju Suge Kingsuan seperti ngengat terbang ke arah api. Di dalam formasi susunan kristal spasial, Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak berharap bahwa orang ini benar-benar memahami domain Dao-Dao juga. Sepertinya beberapa hari terakhir ini, kekuatannya meningkat dengan cepat. Kanuo memang layak menjadi mantan dewa surgawi, untuk benar-benar memiliki cara seperti itu. Petik 2. Di depan mata Suge Kingsuan berubah buram, sosoknya muncul di lorong yang panjang. Patuahan sepertinya sudah lama masuk. Dia melirik Suge Kingsuan dengan tatapan aneh dan berkata, kenapa kamu baru saja datang. Suge Kingsuan juga meliriknya dengan aneh dan berkata, kamu masuk setelah aku, kenapa kamu mencapai lebih dulu? Mungkinkah Anda tidak bertemu dengan roh-roh yang marah itu? Roh yang membenci, semangat jengkel apa, kami langsung masuk dan tidak menemukan apapun. Patuahan berkata dengan bingung. Tepat pada saat ini, ada seniman bela diri rilem Raja Surgawi lainnya yang datang. Alis Suge Kingsuan berkerut, dan dia meraihnya dan bertanya, kamu masuk melalui pesona, apakah kamu menemukan sesuatu? Ditekan oleh Suge Kingsuan, ekspresi orang itu agak jelek, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya langsung masuk dan tidak menemukan apapun. Suge Kingsuan merasa tertekan sekarang dan bertanya beberapa orang yang datang pertama kali, dan menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang bertemu dengan roh-roh yang kesal. Kenapa hanya dia yang bertemu? Mungkinkah itu karena dia tidak beruntung? Meskipun roh-roh yang marah itu tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, hanya dia sendiri yang menemukannya, itu juga agak menyedihkan. Patuahan melihat sesuatu yang salah dan bertanya, kemana Anda pergi sebelumnya? Suge Kingsuan berkata, aku juga tidak tahu di mana tempat itu, tampaknya ada ruang tertentu di pesona tempat itu membangkitkan semangat kesal yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika rata-rata seniman bela diri Void Mistik ada di dalam, mungkin akan sulit untuk keluar juga. Jika bukan karena kursi ini memiliki kemajuan besar dalam kekuatan baru-baru ini, saya mungkin belum akan keluar begitu cepat. Patuahan juga sedikit terkejut ketika dia mendengar itu dan diam-diam berpikir bahwa Suge Kingsuan benar-benar agak terlalu sial. Mereka semua tidak menemukannya, hanya Suge Kingsuan saja yang menabraknya. Adapun seseorang sengaja memanipulasi itu, mereka tidak berpikir di bidang ini sama sekali. Ini adalah sekte divine dao kuno, jadi siapa yang bisa memanipulasi hal-hal sejauh yang mereka inginkan. Setelah membuat keributan untuk waktu yang lama, Suge Kingsuan juga tidak tahu apa-apa, dan dia hanya bisa melanjutkan lebih dalam. Koridor-koridor itu bersilangan di sini, membentang ke segala arah, seperti labirin. Meskipun jumlahnya banyak, mereka seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat menemukan arah. Namun, sepanjang jalan, mereka tidak mengalami bahaya. Ini membuat seniman bela diri yang datang agak terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa reruntuhan sekte divine dao ini pasti akan memiliki banyak batasan dan perangkap, tetapi tidak berharap bahwa tidak ada yang sebenarnya terjadi sama sekali. Suge Kingsuan secara alami juga sangat terkejut. Dia dan Patuahan bertukar pandang dan membuka mulutnya, mungkinkah tempat ini hanyalah cangkang kosong? Ini, tidak mungkin, kan, kata Patuahan, dengan ketidakpastian. Jika itu bukan cangkang kosong, mengapa tidak ada bahaya sama sekali? Saat kata-kata Suge Kingsuan keluar dari mulutnya, wajahnya segera berubah. Brahma bela diri sejati. Tanpa sedikitpun keraguan, Suge Kingsuan langsung membuka domain divine daonya. Cahaya darah yang tak terhitung melintas, berkerumun dari segala arah, menyelimuti pesta Suge Kingsuan di dalam sepenuhnya. ARGHH! Serangkaian jeritan melengking dan menyedihkan datang. Terlepas dari Patuahan dan Suge Kingsuan, pesta mereka langsung terpecah. Bang! 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 Lampu darah ini sangat menakutkan dari awal hingga akhir. Meskipun kekuatan kedua orang itu berdiri tegak di atas yang lainnya, mereka tidak berani mengendur sedikitpun. Kekuatan pembatasan ini ditetapkan oleh pembangkit tenaga dewa alam sejuta tahun yang lalu. Kekuatan itu tak terbayangkan. Kedua orang menggunakan semua kemampuan mereka dan akhirnya keluar dari dalam batasan. Setelah dua orang keluar, pembatasan itu perlahan meredah. Kedua orang saling bertukar pandang, masih memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka. Baru saja, ada seseorang yang baru saja lewat di depan dan tidak memulai pembatasan. Mengapa ketika kita sampai pada kita, itu akan memicu pembatasan yang sangat menakutkan? Suge Kingsuan berkata dengan tampilan jelek. Suge Kingsuan mendengar seniman bela diri itu di dalam, tujuannya adalah untuk menjadi kambing hitam. Tetapi orang-orang itu baik-baik saja, sementara ia hampir berubah menjadi sampah karena pembatasan. Ini membuatnya sangat frustrasi. Ekspresi patuahan juga sangat buruk. Orang-orang yang dia bawa sebenarnya semua mati. Bahkan jiwa surgawi mereka tidak luput juga, langsung dilenyapkan oleh pembatasan. Betul, ada beberapa orang yang lewat sekarang, dan mereka semua baik-baik saja. Tidak tahu mengapa, ketika sampai pada kita berjalan melewatinya, itu memicu pembatasan. Patuahan berkata dengan murung. Suge Kingsuan meliriknya dan berkata dengan curiga, itu bukan bawahanmu yang buta dan memicu pembatasan, kan? Ekspresi patuahan berkedip tanpa henti dan akhirnya hanya bisa menghela nafas dan berkata, aku khawatir hanya itu kemungkinan ini juga. Terlepas dari penjelasan ini, dia dengan serius hanya bisa memikirkan kemungkinan lain. Sial, bawalah barang-barang yang tidak berguna untuk apa. Selain menyebabkan masalah, mereka sama sekali tidak berguna. Suge Kingsuan berkata dengan wajah hitam. Dia sangat terpesona dengan kemarahan sekarang. Tampak seperti sejak dia memasuki makam ini, tidak ada yang berjalan baik baginya. Sepertinya reruntuhan sekte di Feindao ini secara khusus menargetkan dirinya sendiri. Patuahan juga sangat marah dan berkata dengan sedih, Suge Kingsuan, jangan duduk di kuda tinggi Anda. Kamu tidak berpikir kalau Han ini takut padamu, kan? Petik 2. Bab 1232, Pertempuran Internesin. Patuahan menyadari karakter Suge Kingsuan, memiliki mata di atas kepalanya, ditambah dengan peringatan Kanuo, dia tidak berdebat tentang hal-hal dengan Suge Kingsuan di sepanjang jalan. Tapi sekarang, orang-orang yang dia bawa semuanya mati. Bagaimana mungkin dia masih memiliki temperamen yang baik? Suge Kingsuan mendengus dingin dan berkata, Kanuo mengirim sampah, apa gunanya kamu? Jangan berpikir hanya dengan Kanuo mendukungmu, kursi ini tidak akan berani membunuhmu. Petik 2. Patuahan sangat marah sampai dia terengah-engah. Dia menemukan bahwa orang ini benar-benar tidak masuk akal. Heh, jika bukan karena Tuan Kanuo, kamu sudah lama dibunuh oleh Ye Yuan Bocah itu, apakah masih giliranmu untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Oh. Pada saat ini, cukup banyak seniman bela diri yang tertarik oleh suara keduanya. Mereka berhenti untuk menonton pertunjukan di samping. Mendengar kata-kata Patuahan, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Pertempuran itu tidak menyebar. Baru sekarang mereka tahu bahwa Raja Surgawi menstabilkan surga sebenarnya hampir mati di bawah tangan Ye Yuan. Bukankah ini berarti bahwa surga yang melampaui Raja Surgawi telah melampaui surga yang menstabilkan Raja Surgawi? Aku tidak salah dengar, Kan? The Heaven Surmounting Divine King sebenarnya hampir membunuh orang ini. Petik 2. Surga yang mengatasi pertumbuhan Raja Surgawi terlalu menakutkan. Sudah berapa lama, kekuatannya benar-benar melonjak lagi. Petik 2. Jika ini benar, bukankah itu berarti bahwa peringkat 10 Raja Surgawi besar akan berubah lagi? Berita ini terlalu mengejutkan. Keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya diseret turun dari altar, begitu saja. Tetapi pada saat ini, hampir semua orang sangat senang di hati mereka. Bagaimanapun, Raja Surgawi yang menstabilkan surga sudah membawa mereka ke jalan buntu. Selain itu, kepribadian orang ini dengan serius membuat orang tidak berani menyanyi. Surga yang melampaui Raja Surgawi menggantikan surga menstabilkan Raja Surgawi, mereka tidak memiliki banyak rasa kehilangan. Mereka malah merasa sangat terbebaskan. Kekuatan pendengaran seperti apa yang dimiliki Suge Kingsuan? Mendengar diskusi yang melunak ini, amarahnya semakin berkobar. Karena kamu mencari kematian, maka kursi ini akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana mungkin Suge Kingsuan masih menanggungnya? Dia segera meletus, mengetuk satu jari ke arah Pak Tuahan. Pak Tuahan juga bukan seseorang yang mudah dihadapi. Kedua orang itu bentrok bersama. Tingkat pertempuran ini, disamping fakta bahwa itu berada di dalam koridor yang sempit, bagaimana mungkin yang lain masih berani mengelilingi dan menonton. Masing-masing dari mereka berlari jauh. Di dalam koridor, gelombang undulasi menakutkan ditransmisikan. Tetapi kelompok seniman bela diri memiliki penampilan yang bersemangat. Heh, Raja Surgawi yang menstabilkan surga ini secara keji menyalahgunakan kekuasaannya. Saya tidak berharap bahwa mereka benar-benar pecah dalam pertempuran internesin. Benar-benar melampiaskan kemarahan seseorang. Lebih baik jika mereka berdua saling menghancurkan. Orang seperti ini sama sekali tidak layak atas nama sepuluh Raja Surgawi Agung. Petik 2 Rebut kesempatan ini, ayo cepat dan lari. Terus seperti ini, cepat atau lambat kita harus mati di tangan mereka. Petik 2 Ya, sebelumnya, keberuntungan kami bagus. Tapi tetap menjadi makanan meriam untuknya, itu akan menjadi kematian pada akhirnya. Petik 2 Diskusi semua orang terhenti dan tidak peduli dengan dua orang yang saat ini sedang bertarung. Mereka semua menuju ke kedalaman. Namun, mereka menemukan bahwa tempat ini tampaknya benar-benar tidak memiliki bahaya. Sepanjang jalan, begitu banyak dari mereka sebenarnya tidak menghadapi sedikitpun bahaya. Perasaan semacam ini membuat mereka merasa sangat bahagia. Bagi para seniman bela diri ini untuk dapat berkultivasi ke dunia mereka saat ini, yang tahu berapa banyak dunia mistik yang telah mereka tabani sebelumnya. Waktu mana yang bukan pelarian sempit dari kematian sebelum mereka dapat memiliki pencapaian hari ini. Namun, situasi kali ini, belum pernah mereka temui sebelumnya. Selain itu, ini adalah reruntuhan Sekte Dao-Dao. Berbicara secara logis, tidak mungkin situasi seperti ini muncul. Namun, itu baru saja terjadi. Bukannya tidak ada yang mencurigai Yeyuan, tapi hanya saja menurut mereka, ini hanya sesuatu yang mustahil. Ini adalah puing-puing Sekte Dao-Dao, yang menjadi pemicu Anda ketika Anda mengatakan memicu, bukan memicu ketika Anda mengatakan tidak memicu. Ini agak terlalu tidak masuk akal. Sebaliknya, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa keberuntungan mereka baik, menemukan cangkang kosong. Pertempuran hebat berakhir, Suge Kingsuan menatap dingin pada patuahan yang penuh luka di sebelahnya, dan dia berkata dengan mendengus dingin, kemampuan ini juga berani sombong di depan kursi ini. Hari ini, karena wajah Kanuo, aku akan mengampunimu. Jika kamu menyinggung lagi, aku pasti akan menebasmu tanpa ampun. Petik 2 Patuahan saat ini terlihat sangat menyedihkan, tampak seperti semangka busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipukuli oleh Suge Kingsuan menjadi saringan. Dia memandang Suge Kingsuan dengan agak khawatir, sangat terkejut dengan kekuatannya. Patuahan secara alami menyadari kekuatan Suge Kingsuan. Tapi dia juga agak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka, tidak tahu apa jenis yang digunakan Lord Kanuo, untuk benar-benar membiarkan kekuatan Suge Kingsuan meningkat ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. Orang harus tahu bahwa Suge Kingsuan tidak menjadi budak iblis Tuan Kanuo dan juga tidak mengolah metode penanaman jalur iblis. Apa yang dia gunakan masih sutra hati Brahma Kota Ortodoks yang paling ortodoks? Iya, Patuahan menyuarakan dengan sepenuh hati yakin. Dia tidak memiliki cara Dewa Kanuo. Dengan kekuatan Suge Kingsuan saat ini, dia benar-benar mampu memusnahkannya sepenuhnya. Tetapi ia juga menjadi lebih percaya diri dalam misi perjalanan ini. Dengan kekuatan Suge Kingsuan saat ini, itu seharusnya cukup untuk memotong Yeyuan. Setelah menundukkan Patuahan, Suge Kingsuan keduanya terus menuju ke kedalaman lagi. Kecuali, mereka sama sialnya dengan sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka praktis menetapkan semua batasan yang bisa ditetapkan. Itu adalah reruntuhan Sekte Dao Dao. Beberapa pembatasan, bahkan jika itu Suge Kingsuan, itu juga bercukur sempit dengan kematian sebelum dia bisa keluar. Adapun Patuahan, jika bukan karena vitalitas ras iblis yang ulet, ia akan sudah lama mati berkali-kali. Yang mulia, ini jelas tidak benar. Kemungkinan besar, seseorang mengendalikan pembatasan ini, menunggu kita untuk pergi memicu. Jika saya tidak salah menebak, itu pasti Yeyuan. Kata Patuahan dengan wajah hitam. Wajah Suge Kingsuan marah. Sepanjang jalan, luka-lukanya juga tidak ringan. Mendengar Patuahan menyebutkannya, dia mendengus dingin dan berkata, masih perlu Anda katakan. Apakah Anda benar-benar menganggap kursi ini bodoh? Sial, bagaimana di dunia ini bocah ini melakukannya? Sekte pemurnian jiwa kuno itu, bahkan Lord Zuozong juga sangat menakutkan. Orang ini sebenarnya bisa mengendalikan batasan di sini. Petik 2. Baru sekarang Suge Kingsuan tahu bahwa itu benar-benar dengan satu kesalahan langkah, setiap langkah salah. Pada awalnya, membiarkan Yeyuan masuk, itu benar-benar mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Tidak tahu metode apa yang digunakan Yeyuan untuk benar-benar menggali lubang sebesar itu untuk mereka. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya mereka akhirnya menyadarinya. Kakak, sudah begitu lama, mungkinkah pembatasan di sini masih tidak bisa membunuh mereka? White Light berkata dengan bingung. Tatapan Yeyuan sangat mendalam saat dia berkata, sepertinya Suge Kingsuan memperoleh manfaat yang cukup besar dari Kanuo di sana, kekuatannya melonjak dengan cepat. Untuk pembatasan biasa ingin membunuhnya, kemungkinan tidak mudah. Bahkan jika aku yang sekarang berhadapan dengannya, aku mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2. Kata-kata Yeyuan membuat wajah semua orang berubah. Untuk bisa membuat Yeyuan mengatakan kata-kata semacam ini, sepertinya kekuatan Suge Kingsuan benar-benar meningkat banyak. Yang Mulia, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Ye Seng bertanya dengan ragu-ragu. Yeyuan tersenyum dan berkata, Huhu, bukan masalah besar. Sekte pemurnian jiwa adalah sekte dao suci bagaimanapun juga. Bagaimana bisa semudah itu bagi mereka untuk mau keluar tanpa goresan. Tuan muda ini sudah menyiapkan pesta besar untuk mereka. Saya harap mereka menikmatinya dengan bahagia. Bab 1233, Pesta Besar. Mem, ini, di mana ini? Tempat ini, tampaknya menjadi pegunungan Gutsfall. Kami, kami benar-benar kembali. Petik 2. Hahaha, ini benar-benar pegunungan Gutsfall. Kami kembali. Kami sudah diselamatkan. Sialan surga menstabilkan Raja Surgawi, biarkan dia pergi dan melihat hantu. Sungguh, surga memiliki mata. Hahaha, biarkan surga itu menstabilkan Raja Surgawi mati di dalam makam itu. Petik 2. Kelompok seniman bela diri secara acak berjalan di dalam makam, tetapi tanpa sadar keluar dari ruang sekte pemurnian jiwa, dan kembali ke Gutsfall Mountain Rang. Setelah mereka menemukan fakta ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Dikejar ke makam oleh Suge King Suan, masing-masing dari mereka sudah kehilangan semua harapan. Bagaimana mungkin makam sekte Divine Dao semudah itu menjelajah? Tetapi mereka bahkan tidak kehilangan satu rambut pun dan keluar begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah kegembiraan, ketidaksenangan mereka terhadap Suge King Suan juga benar-benar meletus, mengutuk Suge King Suan untuk mati menjadi satu demi satu. Hei, kalian masing-masing, apakah anda benar-benar berpikir nasib anda begitu baik? Tiba-tiba, seorang pria melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas. Segera, seseorang mengenali siapa orang ini? Itu kamu, anda adalah pria yang menyamar sebagai raja surga yang mengalahkan surga dan dipukuli oleh kepala babi. Kamu, kamu sebenarnya belum mati, seseorang berteriak kaget. Orang ini tepatnya Ye Seng, yang sudah keluar dari dalam ruang Sol Revinin Sek. Semua orang tahu bahwa Ye Seng mengikuti Ye Yuan ke ruang Sol Revinin Sek. Sepanjang jalan, mereka juga tidak melihatnya, dan mereka bahkan berpikir bahwa dia sudah lama meninggal. Mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar keluar dari ruang sekte pemurnian jiwa bersama dengan semua orang dengan bingung. Mendengar raungan ini, wajah Ye Seng juga langsung jatuh. Orang-orang ini benar-benar menggosoknya. Tidak jauh dari sana, Li Er dan Lu Er juga menutupi mulut mereka dan tertawa, digelitik oleh adegan ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Seng ini tiba-tiba berlari keluar untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka ingin berhenti tetapi sudah terlambat. Kamu bilang bukan nasib kita yang baik, kenapa begitu? Saya juga ingin tahu, memasuki makam ini, kami bahkan tidak melihat hantu. Orang yang barusan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihatnya menanyai Ye Seng, semua orang mengangkat telinga mereka dan mendengarkan. Baru saat itulah mereka tahu bahwa memang ada lebih dari sekadar bertemu mata. Jika tidak, keruntuhan sekte di Feindao, bagaimana mungkin tidak ada bahaya sama sekali. Tapi Ye Seng memiliki tampilan bangga saat ini seolah-olah dia adalah penyelamat. Agar kalian bisa keluar, itu semua karena surga yang mengatasi Raja Surgawi mengendalikan seluruh ruang sekte pemurnian jiwa, membimbing kalian semua satu persatu untuk berjalan keluar dari wilayah aman. Kalau tidak, hanya dengan sedikit kekuatanmu, sama sekali tidak ada yang bisa keluar. Ye Seng berkata dengan bangga. Surga yang melampaui Raja Surgawi. The Heaven Surmounting Divine King sebenarnya ada di sini. Itu berarti bahwa, orang yang menawarkan untuk naik gunung benar-benar surga yang melampaui Raja Surgawi. Seru orang itu. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Bagaimana reruntuhan sekte di Feindao yang ditinggikan tidak memiliki bahaya sama sekali? Kata Ye Seng. Mengontrol wilayah ruang, ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah reruntuhan ruang di Feindao. Ini sebenarnya adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar mengasihani keberadaan seperti kita. Dia adalah pemimpin sejati alam surgawi. Petik 2. Heh, surga menstabilkan Raja Surgawi. Surga melampaui Raja Surgawi. Gelar dua orang sama-sama membawa karakter, surga. Tapi karakter moral ini, perbedaannya benar-benar terlalu hebat. Kata-kata Ye Seng langsung meledak di kerumunan. Saat ini, dua surga terkuat yang dipilih oleh alam surgawi, satu memerintahkan mereka untuk menjadi makanan meriam, tetapi yang lain menyelamatkan mereka semua. Sebaliknya, perbedaan ini terlalu besar. Ye Yuan mengendalikan seluruh ruang dan sepenuhnya bisa membiarkan mereka menjalankan program mereka sendiri. Membiarkan begitu banyak orang keluar dengan aman dan sehat, ini tentu saja menghabiskan banyak upaya. Jika itu mereka, mereka mungkin tidak akan terganggu untuk melakukan hal semacam ini juga. Lagi pula, menyelamatkan orang-orang ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Ye Yuan. Tapi Ye Yuan masih melakukannya. Dalam sekejap, gambar Ye Yuan di hati mereka menjadi sangat besar. Ini adalah tingkah laku yang dimiliki seorang lelaki berbakat dan bermoral. Tapi, bahkan kamu keluar, Jadi di mana? Lord Ye Yuan, seseorang bertanya dengan hati-hati. Sudut mulut Ye Seng sedikit melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, yang mulia masih di dalam ruang sekte pemurnian jiwa, menyiapkan pesta untuk Suge King Suan yang berandal itu. Setelah hari ini, Raja Surgawi yang menstabilkan surga, mungkin namanya akan dihapus dari buku-buku dunia surgawi, hahaha. Memikirkan kepuasan, Ye Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia juga sangat membenci wajah Suge King Suan. Suge King Suan sekarat, secara alami dia senang. Wajah orang lain berubah ketakutan ketika mereka mendengar itu, tetapi mereka juga merasa sangat senang di hati mereka. Orang seperti ini, lebih baik jika dia mati. Di dalam ruang Sol Refinning Sek, Suge King Suan dan Old Man Han berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Sepertinya kita tidak mengalami pembatasan terlalu lama, kata Pak Tua Han. Alis Suge King Suan dirajut dengan erat, dan dia berkata, ini bukan hal yang baik. Bocah itu mungkin merencanakan sesuatu. Petik 2. Saat ini, keduanya adalah daging di talenan orang lain. Bahkan jika mereka tahu itu Ye Yuan mengendalikan segalanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kuat mereka sendiri dan mencoba menerobos dengan paksa. Yang lain sudah pergi. 10 lawan 1, mereka dibawa pergi oleh Ye Yuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa anak ini melakukannya. Ini adalah reruntuhan Sekte Dao Dao Kuno. Pak Tua Han berkata dengan murung. Bagaimana dia melakukannya sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana kita keluar. Petik 2. Suge Kingsuan baru saja berbicara ketika tiba-tiba, itu menyala di depan dua orang, tiba di aula besar. Formasi arai berputar di dalam aula besar. Peti mati besar ditempatkan di tengah. Lampu merah berkedip di peti mati, memancarkan undulasi yang membuat jantung orang berdebar. Tiba-tiba, sebuah hantu muncul dan muncul, membuat Suge Kingsuan, wajah kedua orang itu, berubah. Kamu Yuan. Melihat hantu ini, kedua orang itu menggertakkan giginya dengan kebencian. Hanya saja mereka tahu bahwa ini hanyalah sebuah proyeksi. Huhu, bagaimana kabar kalian berdua? Selamat untuk kalian, memasuki inti Sekte Pemurnian Jiwa. Di dalam aula besar ini, ada esensi terbesar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Ye Yuan berkata sambil terkekeh. Semakin banyak Ye Yuan berbicara, semakin buruk wajah kedua orang itu. Suge Kingsuan berkata dengan suara rendah, nak, pastikan untuk tidak membiarkan kursi ini menabrakmu. Kalau tidak, kursi ini akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini. Tapi Ye Yuan acu tak acu dan berkata dengan dingin, huhu, itu juga harus menunggu sampai kalian memiliki kehidupan untuk keluar dan berbicara. Perjamuan besar ini, Tuan Muda ini sudah siap untuk kalian. Selamat menikmati. Petik 2 Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menghilang. Ledakan. Kedua orang itu belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika suara keras datang. Seluruh ruang mulai bergetar. Keruntuhan di atas aula besar jatuh berturut-turut. Tidak baik, bocah ini ingin menghancurkan ruang ini. Yang mulia, ayo cepat dan pergi. Pak Tuahan berteriak. Namun, Suge Kingsuan sama sekali tidak memperhatikannya. Pak Tuahan sangat bingung. Mengikuti tatapannya dan melihat ke atas, dia menemukan bahwa sosok berwarna merah darah melayang di atas peti mati. Tatapan Pak Tuahan berubah menjadi niat, merasa seolah seluruh orangnya akan mati lemas. Angka ini terlalu berbahaya. Bab 1234, Disposisi Pemimpin. Ini, apa ini? Ketika Pak Tuahan melihat sosok hantu itu, dia merasa seperti merinding akan merambah seluruh tubuhnya. Terlalu berbahaya. Hantu iblis yang abadi. Saya tidak berharap bahwa sebenarnya ada hal semacam ini. Sialan ini Yeyuan. Jika Anda mendarat di tangan kursi ini, kursi ini pasti tidak akan membiarkan Anda mati dengan mudah. Suge Kingsuan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Ekspresi Suge Kingsuan jelek sampai maksimal. Dia tidak berharap bahwa benar-benar ada seseorang yang bisa berkultivasi menjadi hantu jahat yang abadi. Hal ini terlalu mengerikan, tidak mampu membunuh sama sekali. Melihat aura pihak lain, meskipun kekuatannya saat ini sangat meningkat, dia sebenarnya memiliki dorongan untuk berbalik dan berlari juga. Dia berharap bisa menelan daging Yeyuan mentah sekarang. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia bisa melarikan diri dari tangan keberadaan ini di depannya. Kursi ini terkubur di sini selama satu juta tahun. Sedikit lagi, dan aku bisa mencapai tubuh hantu jahat yang abadi. Kalian, untuk benar-benar berani membuat upaya kursi ini gagal sukses di langkah terakhir. Besiaplah, untuk menerima murka kursi ini. Suara Ligui tampaknya berasal dari dunia bawah. Dia yang baru saja bangun secara naluriah berpikir bahwa kedua orang ini di depan matanya yang menghancurkan ruang ini, membuat usahanya gagal pada tahap terakhir. Bekas puncak-puncak heaven glimpse realm ini adalah perjamuan akbar yang Yeyuan berangkat ke Sugekingsuan. Sekte pemurnian jiwa muncul, tubuh hantu jahat abadi Ligui akan mencapai penyelesaian besar. Yeyuan mewarisi mantel absolute heaven. Tentu saja mustahil membiarkan hal semacam ini terjadi. Adapun Sugekingsuan, dia mencari perlindungan dengan ras iblis. Yeyuan secara alami senang bahwa dia dibunuh. Oleh karena itu, ia segera mengarahkan pertunjukan anjing makan anjing ini, tetapi ia sendiri melangkah keluar, pergi dengan ramah. Patuahan merasa seolah-olah jiwa surgawinya akan meninggalkan tubuhnya. Dia ditatap oleh Ligui seperti ditatap oleh ular berbisa. Kamu mistah. Patuahan baru saja berpikir untuk menjelaskan ketika sosok Ligui sudah menghilang dari pandangan. Ledakan. Sugekingsian melakukan pertukaran secara langsung dengan Ligui. Udara mengepul yang menyebar segera mengirim patuahan terbang keluar. Sugekingsuan membuat dirinya menjadi seorang ahli, tetapi pukulan ini juga membuat seluruh tubuhnya hampir hancur. Ruang masih runtuh, tetapi Ligui tampaknya tidak menyadarinya sama sekali, bergegas menuju Sugekingsuan dengan gila. Satu juta tahun upaya pahit berkurang menjadi sia-sia, bagaimana mungkin dia tidak marah. Kedua orang memulai pertempuran besar yang tak tertandingi di dalam ruang sekte pemurnian jiwa yang akan dihancurkan. Ada riak di ruang angkasa. Ye Yuan berjalan keluar dari dalam kekosongan. Banyak terima kasih atas surga yang mengatasi rahmat penyelamatan jiwa Raja Surgawi. Mungkin ada ribuan seniman bela diri di depan matanya, berdiri sampai menutupi bukit dan lembah. Orang-orang ini serempak-serempak, berlutut ke arah Ye Yuan, seolah-olah mereka telah melalui latihan sebelumnya. Suara yang dipancarkan oleh beberapa ribu seniman bela diri bergema di seluruh Gutsfall Mountain Rang, megah dan megah. Adegan ini juga membuat Ye Yuan tanpa sadar membeku. Dia sama sekali tidak berharap bahwa orang-orang ini benar-benar menunggu di sini dan berlutut ke arahnya secara kolektif. Kekuatan-kekuatan yang mampu berkultivasi ke alam yang sangat luas dao, masing-masing dari mereka adalah orang yang sombong dan sombong. Membuat mereka berlutut bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Tetapi beberapa ribu seniman bela diri ini di depan matanya benar-benar berlutut ke arahnya tanpa persetujuan sebelumnya. Ini membuatnya sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini semua berterima kasih kepadanya dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, Yue mengli maju ke depan untuk menyapa dan berkata dengan senyum tipis, Ye Seng yang belabermot mengatakan kepada mereka masalah ruang sekte pemurnian jiwa. Saat Ye Yuan mendengar, dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan suara yang jelas, Semua bangun. Anda semua tidak harus seperti ini. Aku menyelamatkan kalian semua dengan harapan kalian akan melakukan lebih banyak upaya untuk umat manusia jika kalian semua bisa mendapatkan beberapa keuntungan di God's Fall Mountain Range. Saya harap Anda tidak pelit dengan kekuatan Anda. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana telurnya bisa utuh? Jika Tuan Muda ini gagal diambang kesuksesan. Saya berharap ada seseorang di antara kalian semua yang dapat mendukung landasan umat manusia. Saya tidak akan berbicara lagi tentang prinsip-prinsip umum. Kalian semua berhati-hati. Li Er, ayo pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Li Er dan yang lainnya pergi sendiri tanpa peduli dengan kerumunan dengan wajah tercengang. Semua seniman bela diri itu saling bertukar pandang, semuanya agak bingung. Dalam kata-kata Ye Yuan sebelumnya, mereka benar-benar membawa jejak kemurungan. Bukankah dia membunuh iblis? Bagaimana bisa iblis-iblis itu menjadi lawannya? Kekuatan Ye Yuan sudah mengerikan sampai tingkat ini, mungkinkah masih ada seseorang yang bisa mengancamnya? Juga, mengapa surga yang melampaui Raja Surgawi ingin memasuki pegunungan Garsfall? Serangkaian pertanyaan bergema di dalam kepala semua orang. Sebelum ini, pikiran orang-orang ini adalah semuanya, jika langit jatuh, akan ada orang-orang jangkung yang mendukungnya. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Surga yang melampaui Raja Surgawi memimpin gerbang mistik untuk melawan ras iblis, bagaimana mungkin ada kebutuhan bagi mereka untuk khawatir tentang hal semacam ini? Tanpa ragu, surga mengalahkan kekuatan Raja Surgawi saat ini sudah tidak memiliki cara untuk mengukur. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Suge King Suan. Jika ras iblis masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang bahkan dia tidak bisa tangani juga, maka ras manusia sudah benar-benar dalam situasi yang berbahaya. Mungkinkah ras iblis terkuat bukan iblis-iblis itu? Mereka adalah mantan pembangkit tenaga listrik reality dewa. Bahkan lebih kuat dari mereka, keberadaan seperti apa itu? Petik 2 Tidak tahu seperti apa keberadaannya, tetapi tanpa keraguan, ras manusia tidak terlihat baik. Saya merasa bahwa Raja Surgawi yang melampaui surga tidak meledak tanpa alasan barusan. Sepertinya, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Petik 2 Surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar memiliki udara seseorang dengan bakat dan kebajikan yang besar. Saya selalu berpikir bahwa seseorang harus hidup untuk diri mereka sendiri. Tetapi melihat surga mengalahkan Raja Surgawi, saya merasa bahwa usia tua saya yang benar-benar terbuang sia-sia pada seekor anjing. Petik 2 Benar-benar malu. Aku sudah memutuskan, jika aku bisa keluar dari pegunungan Gutsfall ini hidup-hidup, aku pasti akan bergabung dengan gerbang mistik dan bertarung hingga akhir yang pahit dengan ras iblis. Petik 2 Ye Yuan sadar akan kebajikan seniman bela diri di Fine Realm ini, jadi dia tidak berbicara lebih banyak omong kosong dengan mereka juga. Tetapi dia tidak berharap bahwa perilakunya benar-benar sangat menginfeksi seniman bela diri ini, membuat mereka bergabung dengan tentara besar yang menentang ras iblis. Tanpa sadar, tubuh Ye Yuan sudah memiliki disposisi kepemimpinan yang mirip dengan surga mutlak. Temperamen semacam ini bukan karena kekuatan bela dirinya yang kuat. Ini adalah watak yang datang dari jiwa. Itu bisa menginfeksi orang-orang di sekitarnya secara tak terlihat, membuat banyak orang berkumpul di sisinya, membentuk kelompok yang kuat dari sana. Kelompok yang terbentuk seperti ini memiliki kekuatan tempur yang lebih besar daripada kelompok yang dibentuk dengan paksaan dengan kekuatan bela diri. Lebih kohesif. Petik 2 Tuan muda, kamu sangat keren sekarang. Luer berkata dengan bersemangat di samping. Adegan beberapa ribu orang secara kolektif memucapkan terima kasih tadi benar-benar terlalu megah. Lupakan Luer, bahkan Yeseng mereka semua, veteran tua ini, tidak pernah melihat sebelumnya juga. Bahkan Yeseng sangat terkejut bahwa orang-orang ini benar-benar akan melakukan hal semacam ini. Dia tidak berdiskusi dengan para seniman bela diri itu untuk dengan sengaja menampilkan susunan pemain seperti ini. Semua ini dilakukan secara spontan oleh orang-orang itu. Justru karena itulah yang membuat Luer lebih menyembahnya. Tapi Yeyuan tahu bahwa alasan mengapa orang-orang itu melakukan hal seperti itu mungkin bukan hanya karena dia menyelamatkan mereka. Mereka menghargai upayanya untuk umat manusia dan merasa malu di hati mereka. Plus, dia menyelamatkan mereka. Hanya seperti ini yang bisa membuat mereka bersyukur serempak. Pada akhirnya, itu hanya hutang di hati mereka. Luer juga tersenyum dan berkata, Kaka Yuan, saya benar-benar tidak berharap bahwa orang-orang egois ini benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Bab 1235, Stoneman Di dalam hutan, sesosok cantik dan binatang buas terkunci dalam pertempuran sengit. Itu adalah binatang elang. Gerakannya sangat gesit, kekuatannya sangat kuat, benar-benar menekan sosok yang indah itu. Tidak jauh, beberapa tokoh saat ini menyaksikan pertarungan dan tidak memiliki niat untuk bergerak. Iceso Lotus Wanita itu berteriak dengan keras. Teratai es yang sangat besar mengembun di atas langit, langsung membekukan hauk bis itu. Langkahnya berhasil, wajah gadis itu mengungkapkan ekspresi bahagia. Hanya dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi jelek. Retak, retak. Pada lotus es itu, celah sebenarnya terbuka. Keretakan menjadi lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, dengan retakan, itu benar-benar hancur oleh hauk bis. Mengondensasi teratai es ini, gadis itu mengeluarkan energi esensi yang sangat besar. Dia tidak menyangka bahwa ini masih tidak bisa membunuh binatang elang. Pada saat ini, dia sudah tidak berdaya untuk bertarung lagi. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi panik. Apa yang ada, hanya wajah penuh ketidakpuasan. Si elang binatang itu jelas menderita luka-luka juga. Hanya saja kekuatan tempurnya masih tersisa sedikit. Karena itu, badai itu menyapu badai yang menakutkan, merobek gadis itu. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di antara keduanya. Sebuah domain terbuka, dan badai itu langsung tersebar. Segera setelah itu, pedang menebas. Binatang buas hauk itu bahkan tidak bisa melarikan diri dan langsung dimusnahkan. Luer mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tatapan tidak senang, Tuan muda bergerak untuk menyelamatkanku lagi. Yeyuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kekuatan hauk bis ini sama sekali tidak di bawah puncak void mystic. Anda hanya void mystic tahap menengah saat ini dan sudah bisa bertarung dengan dia. Ini sudah sangat mengesankan. Yeyuan tidak menghibur Luer. Dia benar-benar kagum dengan bakat Luer. Sepanjang jalan, keempat orang secara alami menghadapi beberapa bahaya saat berjalan. Tetapi sebagian besar waktu, itu semua Luer mengambil tindakan. Hanya ketika dia tidak bisa menyelesaikannya, Yeyuan akan mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Keluar dari ruang sekte pemurnian jiwa, itu juga hanya waktu satu bulan. Luer sudah menerobos dari void mystic tahap awal ke void mystic tahap menengah. Kemampuan pemahaman ini benar-benar langka di dunia ini. Saat ini, empat orang sudah tanpa sadar memasuki wilayah terlarang kosong. Faktor risiko juga sangat meningkat. Si elang buas tadi hanyalah hidangan pembuka. Tapi bersama Tuan Muda, aku selamanya menjadi beban. Luer memiliki ekspresi tertekan. Bahkan Tuan Muda terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Lupakan Tuan Muda, bahkan liar dan cahaya putih, jaraknya juga besar. Jadi sepanjang jalan, dia bekerja sangat keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tujuannya hanya agar tidak menjadi beban. Dia tidak ingin hanya bisa bersembunyi di dalam pagoda Fast Heaven setiap kali dia menghadapi bahaya. Bagaimana bisa Luer menjadi beban? Jika bersamamu, tidak akan ada kakak Yuan sekarang. Peran Anda adalah apa yang orang lain tidak dapat gantikan. Kadang-kadang, bahkan aku agak cemburu. Li Er tertawa ketika dia datang untuk menyambut. Wajah Luer memerah, dan dia berkata, Kakak Li Er, kamu menggoda Luer lagi. Ye Yuan memandang ke arah Li Er dengan agak berterima kasih. Dia kemudian berkata kepada Luer sambil tersenyum, Nak bodoh, apa yang dikatakan Li Er benar? Kaulah satu-satunya, dan juga tak tergantikan. Kamu bukan semacam beban. Petik dua. Mendengar semua orang berkata begitu, baru saat itu ketidaksenangan Luer berubah menjadi sukacita. Sambil menarik tangan Li Er, dia berkata, Kakak Li Er, jangan lupa mengapa Tuan Muda hampir jatuh dalam kebobrokan. Anda benar-benar tidak tahu, saya belum pernah melihat Tuan Muda seperti itu untuk seseorang sebelumnya. Kedua gadis itu saling bertabrakan. Ye Yuan segera merasakan kepalanya membengkak dan dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, Baiklah, ini belum dini lagi. Kita masih harus terus bergegas. Gunung di depan itu tampaknya agak tidak biasa. Semuanya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Petik dua. Ini bukan yang sengaja dikatakan Ye Yuan, tapi itu benar-benar masalahnya. Gunung di depan itu sangat dalam, samar-samar mengirimkan aura yang sangat berbahaya. Ye Yuan memahami impuls mendadak dan sangat sensitif terhadap bahaya. Gunung ini mungkin tidak mudah diseberangi. Memasuki gunung besar, perasaan ini menjadi semakin luar biasa. Kakak, sepertinya benar-benar tidak beres. Sepanjang jalan, sebenarnya tidak ada bulu-burung. Cahaya putih juga merasakan sesuatu yang salah. Ye Yuan mengangguk dan berkata dengan wajah serius, Semua orang, sedikit lebih hati-hati. Tepat pada saat ini, Lu Er tiba-tiba berteriak kaget dan berkata, Tuan muda, lihat. Batu besar itu, bukankah itu seperti orang? Semua orang mengikuti arah yang ditunjuk Lu Er dan memandang ke atas, dan menemukan bahwa batu di atas tebing memang seperti orang yang sedang tidur. Ekspresi Ye Yuan berubah ketakutan, dan dia berkata, Abaikan saja, mari kita terus bergegas di jalan kita. Patung batu itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ye Yuan secara alami tidak mau memprovokasi. Jika mereka dapat pergi dengan aman dan sehat, itu tentu saja yang terbaik. Namun, hal-hal tidak selalu berubah sesuai keinginan. Ketika mereka berjalan di sekitar patung batu, tiba-tiba, seluruh gunung besar itu mulai bergetar, seolah-olah itu adalah gempa bumi. Ye Yuan merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri ujungnya. Patung batu itu perlahan membuka matanya. Cepat pergi. Ye Yuan berteriak dengan keras, melindungi tiga orang lainnya sehingga mereka bisa mundur terlebih dahulu. Bergemuruh. Uing-uing terbang kemana-mana. Patung batu itu benar-benar berjalan keluar dari batu dan berubah menjadi batu raksasa. Raksasa ini tingginya lebih dari seratus kaki, seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Manusia yang berani, untuk berani melanggar wilayah klan saya. Menunggu kematian. Petik 2. Si tukang batu tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Tinju mengacungkan, itu menabrak Ye Yuan mereka semua. Melihat pukulan ini, tatapan Ye Yuan berubah tajam. Tinju tukang batu ini benar-benar membawa kekuatan hukum Dao-Dao. Jika pukulan ini mendarat di tubuh tiga orang lainnya, mereka akan terluka parah jika tidak mati. Wajah Ye Yuan jatuh, pangkat surgawi koiling Dragon Heaven Devastating Palem melepaskan dengan berani. Ledakan. Sebuah ledakan besar datang. Dengan kekuatan Ye Yuan, dia sebenarnya didorong mundur beberapa ratus kaki juga. Namun, tukang batu itu bahkan lebih menyedihkan. Di bawah telapak tangan Ye Yuan, sosoknya jatuh kembali tak terkendali, duduk di tanah dengan plop, mengguncang seluruh gunung sampai bergetar. Haha, Tuan muda berkuasa. Kakak tangguh, si tukang batu ini sangat kuat namun sebenarnya bukan pasanganmu. Petik 2. Melihat penampilan Ye Yuan yang tak terkalahkan, Luer dan White Light keduanya bersorak keras. Namun, ekspresi Ye Yuan tidak memiliki tanda senang dengan dirinya sendiri. Dia tahu kekuatan telapak tangannya sebelumnya. Tapi tukang batu itu benar-benar tidak terluka. Pertahanan orang ini benar-benar aneh. Manusia ini sangat kuat, semua keluar. Pemahat itu tidak langsung melakukan serangan, tetapi memanggil dengan keras. Bergemuruh. Tubuh gunung mulai gemetar sekali lagi. Stoneman lain berjalan keluar dari batu. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan berubah sangat. Pemahaman konsep Stoneman ini mungkin tidak setinggi miliknya, tetapi pertahanannya sangat kuat. Satu masih baik-baik saja, beberapa keluar sekaligus, bahkan dia juga tidak cocok. Pergilah. Ye Yuan menyeret Luer, sosoknya bergerak, menampilkan penggabungan ke langit dan bumi langsung, dan langsung tiba 10 ribu kaki jauhnya. Wajah Li Er dan White Light juga berubah secara drastis, mengikuti Ye Yuan dengan cermat dan mundur. Lupakan tentang pergi, manusia. Bang, bang, bang. Setiap langkah yang diambil oleh para pemahat batu, ia mengguncang tanah sampai bumi bergetar. Ye Yuan menoleh dan melihat, ekspresinya tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Sebenarnya tidak kurang dari 10 stonemen mengejar. Stonemen itu terlihat sangat canggung. Tetapi kecepatan mereka sangat aneh dan sebenarnya tidak lebih lambat dari mereka. Bab 1236, tanpa sengaja memasuki hutan bunga persik. Batu terbang. Si tukang batu dalam posisi memimpin tiba-tiba berteriak. Sekelompok tukang batu semuanya berhenti. Tapi melihat mereka tampaknya melakukan trik sulap, mengambil sepotong batu dari tubuh mereka, mengangkat tangan mereka, dan melemparkannya ke arah Ye Yuan dan yang lainnya. Gelombang yang menakutkan datang dari belakang. Ye Yuan hanya bisa menghentikan langkahnya dan menjawab tantangan. Lebih dari selusin batu tiba dengan lolongan, mirip dengan panah yang bersiul di udara. Wajah Ye Yuan jatuh, pedang pembasmi jahat tiba-tiba menyerang. Fury Swat Fire Lotus. Mendering, mendering, mendering. Serangkaian suara logam berbenturan datang. Pedang pembasmi jahat menyilangkan pedang dengan bongkahan batu itu, mengeluarkan percikan api yang tajam. Sosok Ye Yuan menerima dampak yang luar biasa dan meluncur mundur beberapa ribu kaki sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Bahkan jika tubuhnya yang berdaging kuat, anyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya juga kaget sampai mati rasa. Kecuali, dengan keterlambatan ini, keempat orang sudah memiliki jalur retret yang benar-benar diblokir oleh sepuluh stonemen. Luer, masuk ke pagoda surga luas, kata Ye Yuan. Meskipun tidak mau, Luer juga tahu bahwa pertempuran ini sudah tidak bisa dia ikuti. Menyingkirkan Luer di dalam pagoda Fast Heaven, Ye Yuan berkata kepada Lier dan White Light, kalian, masing-masing dua. Serahkan sisanya padaku, jangan berpegang teguh pada pertempuran, begitu ada kesempatan, segera lari. Petik dua. Manusia bodoh, apakah kamu berpikir bahwa kalian masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Kata seorang tukang batu. Wajah Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata kepada para tukang batu, kami baru saja melewati tanahmu yang terhormat dan tidak punya niat untuk menyinggung. Mengapa dirimu yang terhormat mengejar tanpa henti? Petik dua. Si tukang batu mendengus dingin dan berkata, manusia, tidak ada yang bagus. Omong kosong, persembahkan hidupmu. Petik dua. Stone Man ini tampaknya memiliki dendam yang sangat besar terhadap manusia. Tanpa mendengarkan penjelasan sama sekali, mereka langsung bergerak. Pemukul batu itu ditinju seperti angin. Setiap langkah sebenarnya membawa kekuatan hukum Dao-Dao. Ye Yuan bahkan curiga apakah orang-orang ini adalah pembangkit tenaga dewa alam asli di era Dao surgawi. Namun, kekuatan 10 Stone Man ini, jelas bahwa satu di depan yang kekuatannya paling besar. Yang lain, kekuatan mereka setingkat lebih rendah darinya. Jika masing-masing dari mereka begitu kuat, mungkin akan sulit bagi Liar dan White Light untuk memiliki peluang menang. Tetapi bahkan jika hanya ada dua, itu juga sangat melelahkan bagi dua orang untuk mengatasinya. Apa yang terkutuk adalah bahwa pertahanan orang-orang ini terlalu buruk. Bahkan menerima salah satu dari Coiling Dragon Heaven Devastating Palem milik Ye Yuan, itu juga hanya terlempar ke tanah. Orang-orang itu bersiap untuk sedikit dan terjun ke pertempuran lagi seolah-olah mereka baik-baik saja. Cahaya kemasan berkedip di tubuh Ye Yuan. Mengandalkan kekuatan tubuh yang berdaging dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan enam tukang batu, sebenarnya tidak ada perbedaan superioritas atau inferioritas untuk beberapa waktu. Meskipun Stone Man itu kuat, mereka tidak dapat menembus batas di Fine Dao juga. Ye Yuan sudah semakin dekat dengan penyelesaian gren saat ini. Di seluruh alam surgawi, dapat dikatakan bahwa kekuatannya adalah yang kedua setelah Fang Tian. Tetapi pada tingkat ren menurun ini, dia baik-baik saja, tetapi Li Er dan White Light terikat untuk merasa sulit untuk bertahan lama. Tidak mungkin, harus memikirkan cara untuk pergi. Pada saat ini, kita akan dihantam oleh mereka ke dalam pasta daging cepat atau lambat. Petik 2 Ye Yuan berpikir dalam hatinya dan tiba-tiba-tiba di samping Li Er dengan teleportasi yang lebih besar. Li Er, tunggu aku duluan. Saat berbicara, kedua telapak tangan Ye Yuan menyerang. Dua Coiling Dragon Heaven Devastating Palms menyembur keluar, langsung menyerang dua pemukul batu yang terbang keluar. Li Er dan Ye Yuan sudah tidak membutuhkan banyak komunikasi sejak lama, memahami tanpa banyak kata, dan melompat keluar dengan terikat. Cahaya Putih Ye Yuan berteriak keras, cahaya putih juga dipahami secara diam-diam. Itu hanya untuk melihatnya tiba-tiba meraum. Sebuah pukulan tiba-tiba bergemuruh. Fier's Tiger Heavenly Tyrant Fist Sebuah hantu harimau putih yang menakutkan muncul, dengan paksa memukul mundur kedua tukang batu itu kembali selusin langkah. Meminjam kekuatan mundur, sosok cahaya putih bergegas pergi, mengejar jejak Li Er dan meninggalkan medan perang. Semua ini terjadi pada waktu yang diperlukan untuk percikan untuk terbang sepotong batu. Stoneman itu belum menyusul, tetapi mereka sudah mendengar raungan naga melonjak ke langit. Suara Dewa Naga Ye Yuan menggunakan kartu asnya di dalam lubang. Dalam area ini, ia menyerang tanpa pandang bulu. Sosok-sosok dari 10 Stoneman segera menegang di sana dengan bergetar. Stoneman ini tidak punya kelemahan untuk dieksploitasi. Terlepas apakah itu teknik bela diri esensi energi atau teknik bela diri penyempurnaan tubuh, itu sebenarnya tidak berpengaruh pada mereka. Hanya suara Dewa Naga yang menghancurkan segalanya yang berdampak pada mereka. Bang, boom, boom. Tubuh para pemahat itu benar-benar ditumpuk menggunakan batu. Tetapi pada saat ini, batu-batu itu benar-benar hancur berantakan. Ledakan. Akhirnya, seorang tukang batu tidak bisa menahan kekuatan suara Dewa Naga, seluruh tubuhnya runtuh dengan keras, hancur secara langsung. Gemuruh. Gemuruh. Satu batu demi satu dibongkar oleh suara Dewa Naga begitu saja. Bahkan yang terkuat pun tidak terkecuali. Satu nafas, dua nafas. Sepuluh Stoneman semuanya dikejutkan oleh suara naga ketumpukan puing-puing batu. Huf-huf. Ye Yuan terengah-engah, perasaan seluruh tubuhnya yang sakit langsung menghantam. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia benar-benar tidak mau menggunakan teknik bela diri ini. Powerful kuat, hanya saja Sekuela menggunakannya juga agak menyakitkan. Saat ini, ia hanya ingin menemukan tempat dan tidur yang nyenyak. Dia memperhatikan potongan-potongan batu yang hancur dan baru saja akan pergi, tetapi tiba-tiba, wajahnya berubah. Potongan puing-puing yang hancur benar-benar mulai bergerak sendiri. Swash. 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 Di bawah tatapan tercengang Ye Yuan, batu-batu itu sebenarnya disatukan lagi. Mungkinkah orang-orang ini dari tubuh yang tidak mati? Suaranya dari dewa naga bahkan mampu mengejutkan Yue Ji sampai mati, tetapi sebenarnya tidak bisa mengejutkan para stone men ini sampai mati. Akeong tanda pagar persen-persen. Ye Yuan tidak bisa menahan diri dari bersumpah. Menyeret tubuhnya yang kelelahan, dia bergegas pergi dari sini. Ketika orang-orang ini selesai menyatukan, dia bahkan tidak akan bisa berlari. Di depan, Li Air dan White Light saat ini sedang menunggu Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan, mereka buru-buru maju untuk mendukungnya. Bagaimana, kakak, bahkan Void of the Dragon God digunakan. Semua klang itu harusnya sudah hancur, kan? White Light berkata sambil tersenyum. Tanpa bicara, Ye Yuan berkata, cepat pergi. Masih jangan pergi, sudah terlambat. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat wajah kedua orang berubah secara drastis. Dengan cara Ye Yuan saat ini, bagaimana mereka bisa tetap menjadi pertandingan ke sepuluh tukang batu itu. Sekaligus, tanpa ragu sedikit pun, mereka membawa Ye Yuan dan melarikan diri dengan cepat. Kaka, ini, apa yang sedang terjadi di dunia? White Light berkata dengan bingung. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek, menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Kedua orang itu keduanya terdiam. Stoneman itu agak terlalu aneh, bukan? Kaka, ada hutan bunga persik di depan. Cahaya putih tiba-tiba berkata. Masuk. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung menginstruksikan cahaya putih untuk memasuki hutan bunga persik. Namun, yang ajaib adalah bahwa para pengejar mengejar tanpa henti, tetapi setelah mereka melihat bahwa mereka memasuki hutan ini, mereka sebenarnya tidak mengejar lagi di dalam. Petik 2. Lord Stonybraff, manusia ini sangat kuat. Raungan itu benar-benar bisa membongkar kita. Seorang tukang batu berkata kepada pemimpin itu. Stonybraff berkata, manusia ini agak luar biasa. Raungan yang tadi tampak seperti suara dewa naga dari para legenda. Aneh? Dia jelas manusia. Mengapa dia tahu teknik bela diri terpenting ras naga? Lupakan saja, karena mereka memasuki hutan bunga persik ini, mereka pasti tidak bisa keluar lagi. Tidak perlu peduli dengan mereka lagi, mari kita kembali. Baru-baru ini, kelainan di pegunungan Gutsfall cukup sedikit. Kemungkinan besar, Patriark juga akan bangun. Petik 2. Bab 1237 banding 1237. Kakak, sepertinya para pelaku batu itu tidak mengejar. Kami diselamatkan, kata White Light dengan ketakutan yang tersisa di hatinya. Tapi ekspresi Ye Yuan tidak terlalu baik. Kemungkinan besar, kita baru saja lolos dari rahang harimau, tetapi memasuki sarang serigala lagi. Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. White Light membeku, agak bingung. Bukankah ini hanya hutan bunga persik di depan mereka? Melihat wajahnya yang bingung, Ye Yuan berkata, kami sudah memasuki ruang lain. Hutan bunga persik ini diam-diam meliputi formasi Dow of Array. Lebih jauh, ini sangat dalam. Bahkan untukku, sulit untuk menyelesaikannya juga. Petik 2. Guncangan cahaya putih sama sekali tidak signifikan. Baru kemudian ia dengan hati-hati mengukur hutan bunga persik ini. Sangat disayangkan bahwa dia benar-benar tidak mengerti tentang formasi Array dan tidak dapat merasakan apapun sama sekali. Jangan menakuti aku, kakak. White Light berkata tanpa berkata-kata. Ye Yuan berkata tanpa daya, takut kamu untuk apa? Dengan pohon persik sebagai dasar formasi, meletakkan formasi yang begitu besar, orang yang mengatur formasi benar-benar luar biasa. Jika saya tidak salah menebak, formasi Array ini mungkin ditinggalkan oleh pembangkit tenaga dewa alam. White Light berkata dengan terkejut, tidak mungkin, kan? Hanya beberapa pohon persik biasa, yang peduli formasi besar apa. Langsung saja bakar, dan bukankah itu bisa dilakukan? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa dibakar. Saat kecerobohan, dan itu akan memanipulasi api dan membakar dirimu sendiri. Petik 2. Ekspresi cahaya putih berubah ketakutan dan akhirnya tahu keseriusan masalah ini. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan mengoceh omong kosong. Bahkan dengan formasi Ye Yuan Dao, dia tidak bisa mematahkan formasi Array ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya formasi Array ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, kakak? Tunggu aku untuk memulihkan kekuatan dulu. Kata Ye Yuan. Dua hari kemudian, sekuel Ye Yuan memudar sepenuhnya. Baru pada saat itulah dia mengukur hutan bunga persik ini dengan cermat. Semakin dia melihat, semakin dia khawatir. Di depan mata mereka, ada tiga jalan yang bisa ditempuh. Ye Yuan mencari waktu yang lama tetapi tetap tidak berani bergerak. Hutan bunga persik ini tampak tenang, tapi Ye Yuan tahu bahwa jika dia mengambil satu langkah yang salah, itu akan membangkitkan perangkap pembunuhan yang menakutkan. White Light memandang Ye Yuan dengan gugup di samping dan juga tidak berani berbicara untuk mengganggu. Dia menemukan bahwa di dahi Ye Yuan, manik-manik ringat halus sebenarnya samar-samar muncul. Bisa dilihat bahwa pengurangan Ye Yuan tidak semulus itu. Pemberhentian ini adalah 24 jam, sepanjang hari. Jika itu sebelumnya, White Light tidak akan berani percaya sama sekali bahwa Ye Yuan harus menghabiskan waktu begitu lama untuk bergerak satu langkah di dalam formasi aray. Sepertinya formasi susunan ini benar-benar luar biasa. Huh! Mengikuti Ye Yuan meludahkan napas panjang, saraf cahaya putih juga meredah. Sementara Li Er dengan ringan menyeka manik-manik ringat di dahi Ye Yuan, matanya penuh simpati. Sebelumnya, Ye Yuan memberikan perhatian penuh untuk mempelajari formasi aray. Dia juga tidak berani pergi dan menyelah. Bagaimana, kakak, jalan mana yang harus kita ambil? Tanya White Light. Ekspresi Ye Yuan agak lelah, tapi dia masih dengan semangat membangkitkan semangatnya dan berkata, yang ini di sebelah kanan, itu pasti aman. Petik 2. White Light tidak menyadarinya, tapi Li Er menatap Ye Yuan dengan kejutan ringan. Dia benar-benar menggunakan kata, harus istilah ini, dan tidak pasti. Ye Yuan memeriksa hal-hal selama satu hari penuh, dan apa yang dia berikan sebenarnya hanya jawaban yang ambiku. Formasi aray ini sungguh luar biasa. Aku akan pergi dulu, Li Er berbicara tanpa ragu sedikitpun. Selesai berbicara, dia membuka langkahnya, ingin melangkah di jalan yang benar ini. Ye Yuan menghela nafas, mengetahui bahwa pikiran Li Er sangat cermat dan melihat melalui kekurangan kata-katanya. Ini akan menguji formasi dengan tubuhnya. Melihat Li Er hendak melangkah ke jalan itu, kilatan inspirasi tiba-tiba terlintas di benak Ye Yuan. Tahan, Ye Yuan berteriak keras. Kaki Li Er sudah setengah melangkah keluar. Begitu mendarat, dia akan benar-benar melangkah ke jalan itu. Mendengar teriakan Ye Yuan, dia tanpa sadar menarik langkahnya. Ada apa, kakak Yuan? Li Er berkata dengan bingung. Dalam sekejap, tubuh Ye Yuan sudah basah kuyuk. Pendaratan kaki itu, hidup Li Er akan hilang. Maaf, Li Er, hampir menyakitimu. Jalan itu juga jalan buntu. Formasi aray ini memiliki niat membunuh yang tersembunyi di mana-mana. Aku punya inspirasi baru saja dan tiba-tiba menemukan bahwa jalan ini sebenarnya adalah cacat yang sengaja diungkapkan oleh formasi aray. Petik 2 Ye Yuan memiliki tampilan rasa takut yang tersisa di hatinya. Hutan bunga persik yang tampak luar biasa dan indah benar-benar begelombang dengan arus bawah. Satu kesalahan langkah, dan itu berarti binasa dan dao menghilang. Dan baru saja, Ye Yuan menemukan bahwa hasil yang dia simpulkan sepanjang hari, sebenarnya adalah cacat yang sengaja dibuat oleh Grand Array. Jika langkah Li Er diambil, mereka akan selamanya dipisahkan oleh hidup dan mati. Tapi Li Er tersenyum tanpa peduli dan berkata, kakak Yuan sedang mengadu keterampilan dengan pembangkit tenaga listrik dewa formasi dao di sini. Tidak yakin juga normal, mengapa ada kebutuhan untuk meminta maaf kepada saya. Lagi pula, bukankah aku baik-baik saja. Setidaknya babak pertama ini, kakak Yuan yang menang. Petik 2 Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Li Er selalu begitu tenang dan murah hati dan bahkan tidak kelopak ketika berani api dan banjir untuknya. Memiliki istri seperti itu, apalagi yang dibutuhkan seorang suami. Dia sudah memiliki keputusan dalam benaknya, jika dia bisa menenangkan bencana iblis, dia pasti akan memberi Li Er pernikahan yang mulia. White Light juga diam-diam meratapi bercukur sempit dan bertanya, kakak, jalan ini tidak benar, lalu jalan mana yang harus kita ambil? Tidak ada jalan yang benar. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. White Light dan Li Er keduanya tertegun, agak tidak yakin apa artinya. Ye Yuan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke suatu arah, berkata, pergi dari sini. Petik 2 Kedua orang tertegun lagi karena arah yang Ye Yuan tunjuk tidak memiliki jalan sama sekali. Kaka, ini, kata White Light bingung. Ye Yuan tidak menjelaskan, segera bergerak maju. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang membuat cahaya putih dan Li Er heran terjadi. Sosok Ye Yuan menghilang tepat di depan mereka seperti ini. Kedua orang saling bertukar pandang dan juga mengejar jejak Ye Yuan, berjalan ke arah itu. Kedua orang itu hanya merasakan buram di depan mata mereka. Memang, mereka melewati dari dalam ruang. Tetapi yang membuat mereka heran adalah pemandangan di depan mata mereka persis sama dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ini membuat mereka memiliki ilusi seolah-olah mereka kembali ke tempat mereka lagi. Kaka Yuan, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah bunga persik ini semuanya ilusi? Li Er bertanya dengan ekspresi terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ketika nyata diperlakukan sebagai ilusi, ilusi itu bahkan lebih nyata daripada kebenaran. Ketika apa yang tidak ada diperlakukan sebagai sesuatu yang ada, kebenaran palsu itu bahkan lebih nyata daripada kebenaran yang ada. Hanya saja tingkat orang yang meletakkan formasi terlalu tinggi, dengan bunga persik sebagai medianya, membagi ruang ini menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Yang perlu kita lakukan adalah berjalan keluar melalui satu-satunya jalan bertahan hidup di antara fragment yang tak terhitung jumlahnya ini. Uh, seperti berjalan melalui labirin. Petik 2. Kedua orang itu terkejut ketika mereka mendengarnya. Untuk dapat menggunakan bunga persik biasa dan meletakkan arai yang begitu indah, cara orang yang mengatur formasi benar-benar tak terbayangkan. Sarana pembangkit tenaga listrik dewa alam sama sekali tidak bisa mereka duga. Menerima stimulasi adegan Li Er sebelumnya, Ye Yuan menyapu dekadensi dari sebelumnya. Kepercayaan diri yang kuat itu kembali kepadanya sekali lagi. Ye Yuan bisa merasakan bahwa orang yang mengatur formasi benar-benar seseorang dengan kekuatan formasi dao yang luar biasa. Dia menyimpulkan langkah demi langkah, tetapi masih hampir jatuh ke dalam perangkap pembangkit tenaga listrik dewa alam itu pada akhirnya. Menghadapi susunan besar ini, dia merasa seperti sedang menyeberang pedang dengan pembangkit tenaga listrik arai dewa itu. Menerima stimulus Li Er, Ye Yuan saat ini melonjak dengan niat bertarung, dan bertekad untuk menghancurkan formasi arai ini. Jadi bagaimana jika dewa pembangkit tenaga listrik dunia? Hari ini, aku, Ye Yuan, akan memadamkan pengaruh dominan dari pembangkit tenaga dewa alam. Bab 1238 banding 1238 Kakak, kemana kita harus pergi kali ini? Melihat Ye Yuan keluar dari memahami formasi arai, White Light tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sementara pada saat ini, tiga hari sudah berlalu sejak mereka memasuki ruang kedua ini. Langkah kedua ini, Ye Yuan sebenarnya menggunakan tiga kali lipat dari langkah pertama. Sebenarnya, cara White Light dan Yue Mengli melihatnya, pemandangan di depan mata mereka persis sama dengan langkah pertama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi itu justru karena sehingga kesulitan mempelajari susunan arai bahkan lebih besar. Pusat. Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan dari jalan setapak di tengah tanpa sedikitpun keraguan. White Light dan Yue Mengli tidak berani membuang waktu, mengikuti dari belakang. Untuk ruang langkah ketiga, Ye Yuan menggunakan waktu enam hari sebelum memahami sepenuhnya. Tapi ruang langkah keempat, Ye Yuan menggunakan waktu setengah bulan penuh. Cahaya putih tidak berani mengganggu pemahaman Ye Yuan dan tidak bisa menahan gerutuan kepada Li Er dengan lembut, ia Dewa. Pada kecepatan ini, ketika kita keluar, ras iblis mungkin sudah lama menyatukan alam surgawi. Sebenarnya, Li Er juga terbebani dengan kekhawatiran. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya seperti White Light. Waktu sebulan sudah berlalu sekarang, mereka bahkan belum berjalan keluar dari ruang langkah keempat. Kecepatan semacam ini juga tidak jauh lebih cepat daripada kura-kura yang merayap. Pada tingkat ini, itu benar-benar seperti yang dikatakan White Light, bahkan jika mereka pergi, itu juga sudah terlambat. Tetapi dia juga tahu bahwa kedalaman formasi dao yang terkandung dalam deretan pangkat surgawi ini terlalu rumit dan tidak teratur. Ingin memahami secara menyeluruh tidak mudah dicapai. Orang bisa tahu dari ruang langkah pertama, siapa yang tahu berapa banyak perangkap yang tersembunyi di dalam arai besar ini. Ye Yuan perlu mengidentifikasi dengan hati-hati sebelum dia bisa memastikan keamanan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, Ye Yuan, yang saat ini sedang bermeditasi dengan mata tertutup, membuka kedua matanya dan berjalan menuju sekelompok bunga persik. Ruang langkah kelima, duo Yue Mengli berpikir bahwa Ye Yuan perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan tindakan langkah selanjutnya. Namun, mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan hanya menggunakan dua jam dan mengambil tindakan. Kakak Yuan, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu? Anda sudah memecahkan formasi arai? Yue Mengli berkata dengan heran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa memecahkan formasi arai menjadi mudah. Tapi ingin melewati hutan bunga persik ini seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi. Petik 2 Satu bulan ini ditambah dengan pemahaman dapat dikatakan maju dengan cepat untuk pencapaian formasi Dao Ye Yuan. Formasi arai di Find Dao sulit dipahami. Jika ada orang lain di sini, mereka mungkin bahkan tidak bisa menyelesaikan mempelajari dasar-dasarnya. Tapi tingkat formasi Dao Ye Yuan sudah lama mencapai ambang di Find Dao. Tingkat ke-9 Lulin Feng Jalur 9 Skrip adalah formasi arai di Find Dao sejati. Itulah sebabnya Ye Yuan dan Lulin Feng's Formations Dao pertempuran besar hari itu. Ketika Lulin Feng siap untuk menggunakan tingkat ke-9, Ye Yuan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Kali ini, Li Air hampir terbunuh oleh Grand Array. Tapi itu benar-benar Mi Ye Yuan, memaksimalkan potensinya kebatas terbesar. Waktu satu bulan ini, Ye Yuan mengabdikan seluruh dirinya untuk memahami dan akhirnya mengambil langkah terakhir itu, memahami hukum formasi arai Dao-Dao. Meskipun sangat dangkal, itu membuka dunia baru bagi Ye Yuan. Dengan cara ini, kecepatan Ye Yuan memecahkan formasi arai bunga persik ini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. 10 hari kemudian, ketiga orang itu hanya merasakan buram di depan mata mereka. Pemandangan di depan mata mereka akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Satu bulan ini ditambah waktu, itu adalah bunga persik sejauh mata mereka bisa melihatnya. Tidak peduli seberapa indah pemandangannya, kelelahan estetika juga muncul. Selain itu, meskipun bunga persik itu indah, itu menyembunyikan niat membunuh. Terutama White Light, dia hampir muntah karena melihat bunga persik. Hutan bunga persik sialan ini, tuan kecil ini, aku, tidak akan pernah masuk lagi. Di masa depan, selama aku melihat hutan bunga persik, tuan kecil ini pasti akan membakarnya. White Light berkata dengan tatapan suram. Satu bulan ini ditambah waktu, dia benar-benar hampir menjadi gila. Karena pemandangan setiap ruang semuanya benar-benar identik. Tidak peduli ruang mana dia berjalan, itu semua tiga jalan di depannya. Orang ini yang meletakkan formasi hanyalah cabul. Eh, tempat apa ini? Sangat indah, seperti surga. Yue Mengli tiba-tiba berkata dengan terkejut. Uh, work. Cahaya putih akhirnya tidak bisa menahan dan memuntahkan seteguk besar. Ye Yuan dan Li Er bertukar pandang, dan keduanya tidak bisa menahan tawa keras-keras. Berbicara secara logis, sangat tidak mungkin bagi White Light pembangkit tenaga listrik semacam ini untuk muntah. Tapi dampak psikologis yang satu bulan ini ditambah padanya terlalu serius. White Light memutar matanya dan berkata dengan sedih, Kalian masih tertawa. Saya memperingatkan Anda, Anda sama sekali tidak diizinkan untuk mengatakan, Bunga Persik, dua kata ini, di depan saya di masa depan. Blurk. Setelah bercanda, tiga orang akhirnya mengukur area ini di depan mereka. Tempat ini memang seperti surga, bukit hijau dan perairan jernih, pemandangan indah. Yang paling penting, tempat ini penuh dengan energi esensi. Itu tidak kalah dengan tanah super suci Realm Divine. Kaka Yuan, tempat ini tidak terlihat seperti pegunungan Godsfall. Mungkinkah kita kembali ke alam surgawi? Li R berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak terlihat seperti itu. Saya merasa bahwa tempat ini adalah ruang independen lain, Seperti ruang sekte pemurnian jiwa, independen di luar alam surgawi. Petik 2. Apakah mungkin bahwa tempat ini juga merupakan reruntuhan sekte Dao-Dao tertentu? Melihat penampilan ini, itu bukan sekte sesat semacam itu. Seharusnya tidak berbahaya, kan? Dan cahaya putih akhirnya berhenti muntah dan datang untuk menyelah. Itu belum tentu. Semakin indah tempat itu, semakin berbahaya. Ditambah satu bulan ini, bukankah kamu sudah mengalaminya juga? Kata Ye Yuan. Ekspresi white light berubah, optimisme dari sebelumnya langsung menyapu bersih. Ya, di dalam Godsfall Mountain Rang ini, Akankah ada tempat yang tidak berbahaya? Kakak, bagaimana kalau kita kembali? Kata white light. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika kita bisa kembali, Mengapa saya menghabiskan satu bulan plus untuk menerobos formasi? Formasi are ini adalah satu arah. Mampu keluar sudah merupakan keajaiban. Ingin kembali, Tidak kecuali orang yang meletakkan formasi secara pribadi memimpin jalan. Petik 2. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? White light berkata dengan depresi. Sejak kami datang, Lebih baik tetap dan memanfaatkan yang terbaik. Mengapa tidak masuk dan melihatnya? Mungkin ada beberapa panen yang tidak terduga, Kata Ye Yuan. Pesta itu bergerak dengan hati-hati antara gunung dan sungai, Tetapi mereka tidak menemukan bahaya. Ini membuat hati ketiga orang itu sedikit rileks. Bergerak melewati gunung, Yang mengejutkan mereka adalah bahwa sebenarnya ada beberapa sosok yang mengganggu pandangan mereka. Kakak, ada banyak orang. Tampaknya, ras iblis, aneh, Mengapa ada setan di sini? Light light berkata dengan heran. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, Dia juga sama bingungnya. Jauh dari sana, Beberapa setan saat ini saling bertarung, Bertarung dalam ayunan penuh. Ruang independen ini sebenarnya masih memiliki ras iblis yang ada. Beberapa orang itu jelas juga menemukan Ye Yuan dan rekannya. Di atas gunung, Sosok mereka bergerak, Melaju kencang di sini. Ye Yuan dan yang lainnya hanya berpikir untuk naik untuk menyapa, Tetapi mereka tidak berharap bahwa wajah beberapa setan itu berubah. Mereka berkata dengan sengit, Itu manusia. Bagaimana mungkin manusia muncul, Membunuh. Beberapa orang itu tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan dan sebenarnya langsung memilih untuk menyerang. White light dan Li Air baru saja akan bergerak tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Biarkan mereka memukul, Tidak menyadari kedalaman tempat ini, Lebih baik tidak bergerak. Kalian minggir, Biarkan aku yang menangani ini, Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 1239, Alam Binatang Surgawi. Orang aneh macam apa orang ini. Mi melelahkanku sampai mati. Tidak bisa, Aku tidak bisa lagi. Aku, Aku tidak bisa mengumpulkan jejak energi esensi lagi. Beberapa orang ini meraup paru-paru mereka. Mereka melepaskan semua kemampuan mereka tetapi masih tidak bisa mengguncang Ye Yuan sedikitpun. Terlihat bahwa mereka saat ini menatap Ye Yuan dengan saat ini penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Orang ini terlalu kuat. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan bahkan tidak menyerang, dan mereka sudah lelah. Cara bertarung ini terlalu putus asa. Ye Yuan mendekat sambil tersenyum, menatap mereka. Beberapa setan itu hampir melompat seolah-olah ekor mereka diinjak. Kak kamu, apa yang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, Bapak bangsa muda kita sangat tangguh. Ketika dia datang, kau pasti sudah mati. Petik 2 Ye Yuan tersenyum, tetapi di mata mereka, itu seperti musang yang menyapa ayam tahun baru. Patriark muda Anda, Anda memiliki ras naga, ras harimau, ras phoenix, di antara Anda semua. Saya sangat ingin tahu tentang keberadaan seperti apa Bapak leluhur muda Anda. Petik 2 Ye Yuan telah lama melihat melalui bahwa beberapa setan ini sebenarnya hampir menyatukan klan keluarga empat simbol. Mungkinkah di dalam ruang ini, masih ada empat klan keluarga simbol lain? Kekuatan orang-orang ini tidak kuat, hanya tier 9 tahap awal. Tapi umur mereka juga tidak dianggap tua. Dalam ras iblis, mereka benar-benar bisa dianggap sebagai jenius. Tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan lebih dari kekuatan yang lebih besar daripada ras iblis di luar. Kak jika kau punya nyali, ayo kita pergi. Ketika Patriark muda kita datang, kamu pasti akan mendapatkannya. Kata salah satu dari mereka. Ye Yuan tertawa ketika dia mendengar itu dan berkata, Oke, aku akan membiarkan kalian pergi dan menunggu di sini sampai Patriark muda-mu datang. Beberapa orang itu hampir diberi amnesti ketika mereka mendengar dan melarikan diri dari pontang panting. Kakak, tempat ini sangat aneh. Kata White Light. Ye Yuan menganggup dan berkata, tempat ini tampaknya agak menarik. Tidak lama kemudian, beberapa setan yang melarikan diri sebelumnya kembali lagi. Tapi kali ini, ada banyak lagi yang datang bersama mereka. Sekelompok orang mengelilingi seorang pria muda. Pemuda itu terlihat angkuh, tetapi kekuatannya tidak lemah, sudah mencapai tier 9. Tapi sedikit kekuatan ini, Ye Yuan secara alami tidak menempatkannya di pandangannya. Anda adalah manusia yang menerobos ke alam Divine Beast dan bahkan melukai anggota klan saya. Sekarang, apakah Anda siap untuk perhitungan? Pria muda itu sama sekali tidak memikirkan Ye Yuan. Dengan kekuatannya, berurusan dengan Raja Surgawi tahap awal manusia, bukankah itu menangkap dengan mudah? Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan pihak lain, tapi dia berkata dengan penuh minat, jadi, tempat ini disebut dunia binatang suci. Tidak heran ada begitu banyak setan keluarga simbol empat simbol. Hanya saja, aku ingin tahu hubungan apa yang ada di antara kalian dan klan keluarga empat simbol alam kerajaan. Petik 2. Penghinaan. Patriark muda bertanya padamu, ada apa dengan sikapmu? Seseorang segera dimaki samping. Wajah yang patriark juga menjadi gelap. Dia sombong, tapi yang sebaliknya malah lebih sombong daripada dia. Dia menemukan bahwa Ye Yuan tidak menganggapnya, patriark muda ini, dengan serius sama sekali. Sementara pada saat ini, ada seseorang di antara kerumunan dengan mata juling berputar-putar, saat ini mengukur Ye Yuan dengan hati-hati. Ah itu, ini kamu. Kakau, kenapa kau di sini? Seru orang itu tiba-tiba. Patriark muda itu mengerutkan kening, dengan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu kenal dia. Pada saat ini, semua orang mengungkapkan ekspresi penasaran. Anggota klan itu bernama Long Zen. Di antara mereka, dia tidak dianggap sangat menonjol. Saat itu, pergi untuk menjalani persidangan, dia bahkan dihantam hitam dan biru dan kembali. Masalah ini adalah persediaan tertawa di Fine Beach Realm untuk waktu yang sangat lama. Hanya saja waktu berlalu, bakatnya juga secara bertahap dipertunjukkan, dan dia juga memeluk paha leluhur muda, itu sebabnya semua orang tidak berani mengolok-oloknya. Long Zen tampaknya agak takut pada Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi jelek, dia. Dia itu pang yang menyamar sebagai raja naga saat itu di dunia tanpa akhir. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang, dan langsung meledak tertawa. Hahaha, Long Zen, kamu tidak akan makan obat yang salah, kan? Anda mengatakan bahwa ini adalah orang yang memukul Anda ke kepala babi saat itu. Bagaimana penduduk asli alam bawah mungkin muncul di alam binatang surgawi? Long Zen, sepertinya ada bayangan psikologis yang tersisa di dirimu saat itu. Sekarang, ketika Anda melihat manusia, Anda menganggapnya orang itu. Petik 2. Iya, berapa tahun telah berlalu, bagaimana mungkin manusia bisa berkultivasi ke tahap awal raja surgawi? Semua anggota klan itu mengolok-olok Long Zen. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Ye Yuan adalah pria yang memukulnya menjadi kepala babi saat itu. Namun, keheranan di hati Ye Yuan tidak sedikitpun lebih kecil dari Long Zen. Baru saja, ketika Long Zen berteriak, dia merasa bahwa dia tampak akrab. Belakangan, mendengar percakapan mereka, dia bahkan lebih terkejut. Orang yang sama-sama terkejut luar biasa juga adalah cahaya putih. Dia juga tahu tentang masalah Ye Yuan merontaron tatuan naga saat itu. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bertemu di sini. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan pandangan tidak percaya. Mungkinkah tempat ini sebenarnya, di belakang hutan gelap itu? Ini juga agak terlalu ajaib, bukan? Kalian, kenapa kalian tidak percaya padaku? Dia, dia benar-benar pang itu. Long Zen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan jengkel dan marah. Patriark muda mendengus dingin dan berkata dengan dingin, tidak peduli siapa dia. Untuk seorang manusia yang muncul di sini, hanya ada satu hasil. Itu adalah kematian. Selesai berbicara, Patriark muda mengangkat tangannya, dan itu adalah gerakan telapak tangan. Suara raungan naga terdengar melolong. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Melihat langkah ini, Ye Yuan tersenyum, bahkan cahaya putih tersenyum. Bahkan Li Er yang diam juga tersenyum. Pamer di hadapan seorang ahli sedang membicarakan hal ini, bukan? Ye Yuan melepaskan telapak tangan dengan santai, sama seperti Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Satu telapak tangan melepaskan, anggota klan di sisi Divine Beast Realm semua tampak berubah wajah. Bagaimana bisa manusia ini tahu Coiling Dragon Heaven Devastating Palem? Namun, mereka sudah tidak mampu untuk berpikir berlebihan lagi. Dua naga biru bertemu di jalan sempit, tampak seperti keributan akan membuat udara. Tapi sayangnya, naga biru Patriark Muda itu segera dihancurkan. Berurusan dengan Patriark Muda, Ye Yuan bahkan tidak perlu memanfaatkan gelombang naga pangkat surgawi. Dia memiliki tubuh emas sembilan transformasi. Dengan santai menampilkan teknik bela diri, kekuatannya juga tidak bisa ditahan oleh orang kebanyakan. Jelas, Patriark Muda itu belum memiliki kualifikasi ini. Ledakan. Patriark Muda langsung dikirim terbang keluar. Kamu, bagaimana kamu tahu Coiling Dragon Heaven Devastating Palem? Ye Yuan tidak melakukan pukulan membunuh. Patriark Muda itu baru saja mengalami beberapa luka ringan. Tetapi keheranan di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya Coiling Dragon Heaven Devastating Palem, apakah itu sangat langka? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang terdiam. Apakah itu tidak jarang? Di alam surgawi binatang ini, mereka yang bisa menumbuhkan Palem Devastating Palem Coiling Dragon Heaven, jenis teknik surgawi ini, dapat dihitung di satu tangan. Sang Patriark Muda adalah salah satunya. Jenis teknik bela diri dao-dao ini bukan apa yang orang biasa bisa kembangkan. Tapi pencapaian Ye Yuan di jalur ini jelas lebih dari nilai yang lebih tinggi dari yang Patriark. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan sedang berpose. Sebenarnya, Ye Yuan hanya menyatakan fakta. Suara Dewa Naga, teknik bela diri ini, adalah Dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Selanjutnya, perlombaan naga teknik bela diri di Findao yang digenggam Ye Yuan jauh dari ini. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaan Tuan Muda ini? Sebenarnya, aku hanya ingin tahu seperti apa daerah tempat ini, Ye Yuan bertanya dengan dingin sambil menatap semua orang yang soknya tidak mampu meningkat lebih jauh. Bab 1240, empat penatua hebat bergerak keluar bersamaan. Ye Yuan bertanya pada semua orang dengan sangat ramah, tetapi pihak lain takut seolah-olah mereka menghadapi harimau. Mereka secara kolektif takut sampai mereka mundur beberapa langkah. Kamu, kamu, jangan datang. Long Zen mengencingi celananya karena takut. Ye Yuan benar-benar memiliki bayangan psikologis padanya. Masalah-masalah saat itu menyebabkan kesan yang tak terhapuskan pada dirinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah bisa mengatasinya. Dia tidak berharap iblis ini muncul sekali lagi. Orang ini hanyalah mimpi buruknya. Melihat ekspresi orang-orang ini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Dia benar-benar sangat ingin tahu apakah tempat ini benar-benar ruang di belakang hutan gelap. Hanya saja orang-orang ini jelas ketakutan oleh kekuatannya. Tapi dia benar-benar tidak punya niat buruk. Hei, kamu dipanggil Long Zen, kan? Bisakah Anda memberi tahu saya apakah tempat ini adalah hutan gelap atau tidak? Bisakah seseorang melewati dunia tanpa akhir dari sini? Ye Yuan bertanya dengan senyum cerah. Dia maju selangkah. Orang-orang itu seperti kelinci terkejut, akhirnya tidak tahan tekanan psikologis, dan melarikan diri dengan ekor mereka yang terselip di antara kaki mereka. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Ayolah, apakah aku sangat menakutkan? Tuan muda ini bahkan belum bergerak, oke. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. White Light tertawa terkeke-keke dan berkata, orang-orang ini benar-benar pengecut, membuang muka keluarga simbol empat simbol kami. Li Er tersenyum dan berkata, Kakak Yuan, Anda tidak menyerang, tetapi mereka sangat ketakutan dengan kekuatan Anda. Patriark muda tiar sembilan puncak bahkan tidak bisa bertahan melewati satu gerakan di bawah tangan Anda. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ye Yuan berkata tanpa daya, sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, menghilang dari tempat asalnya. Sang Patriark muda saat ini melarikan diri dengan cepat ketika tiba-tiba, gelombang niat pedang yang menakutkan menguncinya. Rambut Patriark muda berdiri di ujungnya. Dia sepertinya telah melihat dewa kematian yang sekarang memanggilnya. Tapi tanpa disangka-sangka, dia bahkan lebih seperti seekor burung dikejutkan oleh dentingan tali busur, ingin melarikan diri. Terus berlari dan mati. Kata-kata Ye Yuan tampaknya keluar dari dunia bawah, menghancurkan fantasinya. Langkah Patriark muda itu tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa seorang pria muda sedang menatapnya dengan dingin. Adapun sisanya, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli sama sekali, membiarkan mereka pergi dengan bebas. Dalam pandangan Ye Yuan, hal-hal yang mungkin diketahui oleh Patriark muda ini sedikit lebih. Haha kepala, kepala penatua, semuanya buruk. Ketika semua orang kembali ke klan, segera ada histeria, mengejutkan seluruh klan. Berteriak dan bertengkar, di mana terletak rasa kepatutan. Dengan kursi ini, bahkan langit tidak bisa jatuh. Kepala penatua Long Yan berkata dengan tatapan tidak senang. Mendengar suara kepala tai yang stabil sebagai gunung tai, hati semua orang sedikit tenang. Kepala penatua, sungguh hal-hal buruk. Ada, ada manusia yang masuk ke alam surgawi binatang kami. Selanjutnya, selanjutnya, berbicara ke belakang, Long Zen menjadi ragu-ragu dalam berbicara. Ekspresi Long Yan juga berubah. Manusia menerobos ke alam surgawi binatang belum terjadi di Dewa Tahu berapa tahun. Selanjutnya apa, bicara. Long Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, dia menangkap Patriark Muda. Long Zen berkata dengan ragu-ragu. Patriark Muda adalah cucu Long Yan. Benar saja, saat Long Yan mendengar, dia tidak bisa menahan amarah yang hebat. Betapa manusia yang sombong, masuk ke alam surgawi binatangku, dan bahkan berani menahan cucuku, ini mencari kematian. Siapa pihak lainnya? Mungkinkah dia menerobos masuk melalui saluran spasial rilem bawah? Long Yan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Long Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, T tidak tahu. Tapi dia datang dari arah hutan bunga persik. Petik 2. Mata Long Yan melotot dan dia berkata dengan tak percaya, apa? Ini tidak mungkin. Hutan bunga persik adalah formasi susunan yang ditetapkan oleh leluhur secara pribadi. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga dewa alam yang datang secara pribadi, jika tidak, sama sekali tidak ada cara untuk melewati. Long Zen berkata dengan senyum pahit, Kepala Penatua, aku juga tidak tahu. Mungkin dia menerobos masuk dari alam bawah. Hanya saja, saya tidak tahu bagaimana dia berjalan ke hutan bunga persik di sisi itu. Mem, seharusnya seperti ini. Lagipula, dia pernah memasuki wilayah di menterlarang dewa dunia tanpa batas sebelumnya. Petik 2. Kepala Penatua tertegun dan berkata, Kamu kenal dia. Long Zen menganggup dan dengan singkat menceritakan dendam dengan Ye Yuan. Baru kemudian Kepala Penatua menyadari, Huh, tidak peduli siapa dia, untuk berani menahan Chun Er, itu adalah tiket sekali jalan ke neraka. Pergi, bawa aku untuk pergi menemuinya. Kata Long Yan. Saat Long Yan keluar, tiga tokoh lainnya datang untuk menyambut. Kenapa kalian bertiga di sini juga? Kata Long Yan. Di alam Divine Beast ini, empat klan besar hidup bersama. Tetapi setiap klan dikelola secara terpisah. Tiga orang di depan ini adalah sesepuh kepala tiga ras utama lainnya. Kami dengar ada manusia yang masuk ke tempat ini. Selanjutnya, kekuatannya tidak lemah dan bahkan menahan Long Chun, jadi kami berencana untuk pergi melihatnya. Kami tahu bahwa Anda ingin pergi, jadi kami datang bersama untuk menemukan Anda, kata kepala sesepuh klan Harimau. Long Yan juga tidak ragu dan berkata dengan anggukan, semoga juga, ayo. Ye Yuan mencoba taktik keras dan lunak dan akhirnya mengetahui informasi yang dia inginkan dari mulut Long Chun. Ternyata tempat ini sebenarnya benar-benar di belakang hutan gelap. Saat itu, dia dan White Light pernah menyelidiki peripheral hutan gelap sebelumnya. Tapi gelombang yang datang dari hutan gelap membuat mereka tidak bisa menyeberang sama sekali. Oleh karena itu, gagasan ingin datang dan melihatnya juga didasarkan. Dia tidak menyangka bahwa setelah selang waktu bertahun-tahun, mereka benar-benar menggunakan metode semacam ini dan memasuki hutan gelap. Tempat ini sebenarnya adalah ruang lain. Selanjutnya, bahkan ada kelompok lain dari klan keluarga Empat Simbol. Apa yang Ye Yuan tidak harapkan bahkan lebih adalah bahwa tidak hanya tempat ini terhubung ke alam bawah, itu bahkan terkait dengan pegunungan God's Fall alam surgawi. Realm Divine Beast ini terlalu ajaib, Ye Yuan harus mengerti dari Long Chun bahwa Realm Divine Beast tidak hanya terhubung ke dunia tanpa akhir, bahkan ada beberapa dunia kecil lainnya. Binatang iblis di dalam wilayah setan terlarang dewa pada awalnya semua tinggal di dunia binatang suci. Tapi setelah propagasi dari berbagai ras, alam binatang surgawi tidak bisa menampung begitu banyak klan lagi. Oleh karena itu, ras iblis realm binatang buas menghubungkan ruang mereka ke ruang alam bawah dengan kemampuan surgawi yang besar. Mereka kemudian membuang beberapa spesies iblis tidak murni ke wilayah iblis terlarang iblis alam bawah. Sama seperti ini, tidak tahu berapa tahun telah berlalu, wilayah iblis terlarang dewa dunia luar sudah benar-benar lupa bahwa mereka pernah berasal dari dunia binatang suci. Menuju para pengambil sidang yang keluar dari dalam hutan gelap, mereka membuat mereka kagum dan terpesona. Oleh karena itu, ia berkembang menjadi situasi saat ini. Dari mulut Long Chun, Ye Yuan bahkan tahu bahwa realm divine beast ini masih memiliki leluhur yang sangat misterius. Ye Yuan sangat ingin tahu tentang leluhur misterius ini. Sangat disayangkan bahwa leluhur ini, bahkan Long Chun belum melihat sebelumnya juga. Sedemikian rupa sehingga ia bahkan meragukan keberadaan leluhur. Namun, Long Chun mengatakan bahwa hutan bunga persik ini secara pribadi didirikan oleh leluhur, untuk memutuskan hubungan dari Godsfall Mountain Rang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang memasuki alam binatang surgawi dari pegunungan Godsfall sebelumnya. Long Chun tidak berpikir bahwa hari ini, Ye Yuan benar-benar melewati hutan bunga persik dan tiba di sini. Adapun asal-usul rilem binatang buas ini, tidak lagi mungkin untuk menyelidiki. Bahkan Long Chun, patriark muda ini, tidak memiliki cara untuk mengetahuinya juga. Tapi Ye Yuan merasa bahwa ras iblis dari alam surgawi binatang dan alam surgawi kemungkinan besar berkaitan erat. Mendengar konten ini, Ye Yuan dan White Light keduanya sangat terkejut. Keduanya tidak berharap bahwa alam surgawi sebenarnya masih memiliki tanah yang misterius. Sepertinya alam surgawi binatang ini juga penuh dengan rahasia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!